Intro Sebanyak 16 pelajar dari kelas 2 dan kelas 3 SD Patuanan 2 Kecamatan Lewimunding, Kabupaten Majalengka, menderita keracunan, usai menyantap jajanan cemilan di kantin sekolah mereka milik Titin Mariyati, 47 tahun. Para pelajar awalnya menyantap jajanan cemilan pada saat jam istirahat. Lalu pada saat siang hari sekitar pukul 9.30, secara hampir bersamaan para siswa dan siswi merasakan mual dan pusing ketika sedang belajar di dalam kelas. Melihat kejadian ini, Titin Ratina salah satu wali kelas segera memberitahukan kepada kepala sekolah dan polsek Lewimunding. Untuk selanjutnya, 16 siswa yang menderita keracunan tersebut dibawa ke puskesmas tempat untuk dilakukan pemeriksaan medis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter kemudian memperbolehkan 15 anak untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun satu pelajar kelas 3 atas nama Mutiara Dini Zaskia dirujuk ke rumah sakit Mitra Prapatan untuk menjalani rawat inap dan disarankan harus menjalani cuci lambung dan dibawa ke rumah sakit Majalengka. Jadi dari hasil pemeriksaan kami terhadap anak inisial M itu datang, dia muntah-muntah lebih dari 10 kali setelah jajan makaroni. Katanya sih ada 16 orang yang jajan, tapi yang datang ke kami cuma satu. Pas datang ke sini dia masih muntah satu kali dan dari hasil pemeriksaan kami memang dia ada terinfeksi. Setelah dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit anaknya, masuk obat-obatan anti muntah dan mual bersama antibiotik. Habis itu boleh masuk ruangan dan dirawat inap untuk observasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!